Bab 172 kembali ke kota L, reuni teman sekelas. Sembilan bulan mungkin terdengar seperti waktu yang lama, tapi itu hanya nesnat. Di sebuah gunung besar di daerah Ganshan, tiba-tiba semburan cahaya keemasan melesat langsung ke langit. Beberapa petani yang melihatnya dari kejauhan sangat takjub. Mereka mengira itu keajaiban, jadi mereka berbalik dan lari ketakutan. Gunung itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, suara keras itu mengguncang langit. Bang! Hanya ada ledakan keras, dan di puncak gunung, puncak setinggi puluhan kaki meledak berkeping-keping, pecahan batu juga berserakan di langit. Sesosok terbang keluar darinya, berubah menjadi pelangi panjang dan langsung jatuh ke tanah. Cahaya keemasan menghilang, memperlihatkan sosok yang kokoh. Orang itu adalah Edwin Yee, yang telah menghilang selama lebih dari sembilan bulan. Saat dia mengepaikan tinjunya, sendi-sendi yang berderak, di tubuhnya terus meledak, seolah-olah tubuhnya disusun kembali, daging dan darahnya dibentuk kembali. Apakah ini tubuh pemangsa langit yang sudah sempurna? Ada sedikit senyum di wajahnya. Sejak dia pergi dari Danau Yuyue, dia menemukan daerah pegunungan tersembunyi di dekatnya dan bersembunyi di dalarnya, sepenuhnya menyerapki naga dalara tanda kurang lebih kristal naga dan memadukannya secara sempurna dengan tubuh fisik. Meskipun proses ini terdengar mudah, ini membutuhkan penempaan yang tak terhitung jumlahnya dan upaya untuk mencapai keseimbangan tertinggi antara taseperempat buh fisik dan kinaga. Setelah tahap ini, dia membutuhkan sembilan bulan penuh. Untungnya, meski waktunya tidak singkat, tubuh pemangsa langitnya akhirnya sempumah. Jika dikatakan bahwa ketika dia bertarung sengit dengan Nano Xiao dan yang lainnya sebelumnya, kekuatan fisiknya adalah 100, maka sekarang, kekuatan fisiknya 5 kali lebih tinggi. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, kecuali senjata termal intensitas tinggi, seperti peluru penusuk lapis baja, peluru peledakan tank, laser dan lain-lain, pasti akan sulit untuk melukainya. Bahkan peluru dari senapan sniper yang berat masih bisa dia tahan dengan tubuhnya. Ini adalah pertahanan luar biasa yang dibawa oleh tubuh pemangsa langit yang sudah sempurna. Tidak hanya pertahanan, tapi setelah tubuh fisiknya diintegrasikan, kekuatan serangan murninya juga meningkat secara eksponensial. Sekarang dia dapat merobohkan tank dan kendaraan lapis baja dengan tangan kosong, serta dagal merobohkan sebuah vila dengan satu pukulan. Krak, kristal naga, yang sebelumnya bersinar keernasan, telah berubah menjadi sepotong putih dan transparan pada saat ini, dan ki naga di dalamnya telah sepenuhnya dimakan dan disempurnakan olehnya, mengubahnya menjadi sampah. Seharusnya sudah cukup lama, sudah waktunya untuk kembali ke kota L untuk melihat-lihat. Dia menggeliat, merasa sangat nyaman. Dia berencana untuk kembali ke kota L untuk melihat perkembangan grup Lingtian serta untuk bicara dengan B.B. He. Edwin Ye mencari penerbangan dan kembali ke kota L. Dia baru saja tiba di markas grup Lingtian di kota L, tapi sebelum dia sempat masuk, seseorang sudah berlari ke arahnya dan memeluknya. Edwin Ye tidak mengelak saat melihat orang yang mendekat, ada senyuman di bibirnya. Saudara Edwin, apakah aku tidak salah lihat? Ini benar-benar kamu. Wajah London Peng penuh keterkejutan dan tidak jauh di belakangnya, Sylvie Wei mengangguk dengan sopan kepada Edwin Ye. Tidak heran London Peng kehilangan ketenangannya, Edwin Ye selalu menjadi keberadaan yang sangat spesial baginya, terutama pada jamuan makan malam teman sekelasnya, Edwin Ye membelanya dan membuat Cedric Lin lari ketakutan. Dia juga menjadi pacar Sylvie Wei sesuai keinginannya, dia selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Namun sembilan bulan lalu, Edwin Ye tiba-tiba meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan semester terakhir tahun ketiga SMA-nya dan tidak pernah muncul lagi ataupun menghubunginya, yang membuatnya diam-diam merasa sedih. Tak disangka, hari ini dia pergi bersama Sylvie Wei dan bertemu dengan Edwin Ye di pusat kota. Tentu saja ini aku, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Edwin Ye tersenyum ringan. London Peng adalah satu-satunya temannya di sekolah. Dia merasa agak emosional. Begitulah. Hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar beberapa hari yang lalu, aku mendapat nilai 631. Aku sudah mendaftar di Universitas Huaqing. Jika tidak ada masalah, aku akan pergi ke sana pada bulan September. Sylvie juga diterima di Akademi Drama di kota J. London Peng menggaruk kepalanya, di depan Edwin Ye, dia selalu terlihat seperti anak yang lebih muda. Bagus. Edwin Ye menepuk bahunya. Kalau begitu, kalian akan sama-sama berada di kota J nanti. Setelah lulus, kalian bisa memilih waktu yang tepat untuk menikah. Hel, saudara Edwin, kamu menggodaku lagil. London Peng tersenyum malu ketika mendengar ini, sementara Sylvie Wei di belakangnya tampak tersipu. Ngomong-ngomong, saudara Edwin. London Peng tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tiba-tiba berhenti sekolah? Apakah kamu pindah sekolah? Edwin Ye menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya berhenti sekolah, tidak ada artinya bersekolah lagi. London Peng tampak bingung dan bertanya, mengapa nilaimu sangat bagus, dan kamu mendapat nilai setinggi langit 749 dalam ujian bulanan. Kamu telah membuat sejarah di SMA 3. Kamu jelas dapat diterima di Universitas J atau Universitas Hua King, bafikan belajar di luar negeri, kenapa kamu tidak mau bersekolah lagi? Jika kamu terus sekolah, juara provinsi tahun ini bukanlah Hubert O, tapi kamu. Oh. Edwin Ye sedikit mengernyit, dan bertanya dengan santai, juara provinsi kali ini adalah Hubert O. Bukan begitu. London Peng menghela nafas sedikit, sejak kalah darimu dalam taruhan itu, pria ini tampaknya bertekad untuk tidak kalah lagi. Dia meninggalkan olahraga dan hal lain, lalu mencurahkan seluruh perhatiannya pada studinya. Dia mencetak nilai lebih dari 720 dalam ujian 6 kali berturut-turut, dan dia tampil sangat baik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia mendapat nilai tinggi 734, bahkan surat kabar menerbitkannya sebagai berita utama. Nilai 734 memang cukup untuk menjadi sensasi nomor 1 di Tiongkok, Edwin Ye mengangguk, sangat setuju. Meski Hubert O sedikit berpikiran sempit, Edwin Ye masih mengakui kemampuannya, terutama bakatnya dalam belajar yang tidak tertandingi oleh orang lain. Meskipun Hubert O tidak bisa mengalahkannya, tapi dia bisa melampaui yang lain dengan jarak yang jauh. Kali ini, dia mendapat nilai 734 dalam ujian masuk perguruan tinggi, yang bisa dikatakan cukup mengguncang dunia pendidikan di Tiongkok, semua sekolah terkenal akan memperebutkannya. Tidak peduli sekolah mana yang dia masuki, dia akan dijaga seperti harta karun. Selama dia tidak membuat masalah di universitas dan berkembang dengan mantap, dia pasti akan menjadi pilar masyarakat dan pilar sekolah di masa depan, bisa dikatakan masa depannya cerah dan menjanjikan, mudah untuk naik ke puncak. Mendengar nada bicara Edwin Yee, London Peng berpikir bahwa Edwin Yee merasa sedih dan buru-buru menghiburnya, Saudara Edwin, itu benar-benar tidak ada yang istimewa, bukankah itu hanya juara provinsi saja? Jika kamu jika kamu tidak meninggalkan sekolah, pasti kamu yang akan jadi juaranya, mungkin skornya 10 poin lebih tinggi dari Hubert O. Edwin Yee tertawa tercengang saat mendengar kata-kata itu, tidak berniat menjelaskan. London Peng mengira dia mengasihani dia, tapi bagaimana London Peng tahu bahwa dia hanya merasa sedikit bangga tentang pencapaian Hubert O, seperti pemenang hadiah Nobel yang melihat siswa sekolah dasar mendapat juara satu di kelas. Hubert O akan lulus dari universitas di masa depan, menjadi pejabat kota, atau bergerak di dunia bisnis, tapi bagaimana mungkin dia bisa menintuhnya? Saudara Edwin, sulit untuk bertemu denganmu lagi, jangan tiba-tiba menghilang lagi. London Peng meraih pakaian Edwin Yee. Hari ini adalah reuni dari empat kelas kita sebelumnya. Kamu harus ikut dengan kami. Ayo cari bar dan minum yang enak. Kita tidak akan pulang jika tidak mabuk hari ini. Sylvie Wei di samping mengangguk dengan senyum manis, tanpa keberatan, meskipun dia biasanya tidak mengizinkan London Peng minum terlalu banyak, tapi sekarang di hadapan Edwin Yee, dia tidak akan keberatan sama sekali. Reuni teman sekelas. Edwin Yee hendak menolak, tapi London Peng dengan paksa menyeretnya ke dalam taksi dan menuju ke Distrik Utara. Distrik Utara merupakan kawasan yang sedang berkembang di kota L dalam sembilan bulan terakhir, dapat dikatakan dalam 10 tahun terakhir kawasan ini akan menjadi kawasan pusat kota yang paling makmur. Lingtian Grand Hotel yang baru dibuka di Distrik Utara bahkan lebih terkenal dan telah menjadi tempat makan yang didatangi banyak orang kelas atas. Karena di belakang hotel ini berdiri grup Lingtian, raksasa farmasi paling kuat di Tiongkok. Ketiganya memasuki Lingtian Grand Hotel, dan di bawah bimbingan pelayan, datang ke sebuah ruang pribadi berukuran sedang. Ruang pribadi dibagi menjadi tiga meja besar, dan sudah ada lebih dari 50 orang yang duduk di sana. Edwin Yee melirik mereka, semuanya adalah teman sekelas dari kelas 4. Di antara mereka, seorang anak laki-laki yang mengenakan kemeja adalah orang yang paling mencolok. Sembilan dari sepuluh siswa yang hadir menyanjungnya, seolah-olah dia menjadi fokus penonton. Anak laki-laki itu adalah Hubert O. Di sampingnya, wajah Claudia Du memerah, seolah sedang menyaksikan suaminya meraih prestasi besar, dia tersenyum cantik. Melihat pintu ruang pribadi terbuka, Hubert O tanpa sadar melihat bahwa London Peng dan Sylvie Wei sedang berjalan di depan, dia hanya mengangguk ringan, tapi ketika orang terakhir masuk ke dalam ruangan, tatapannya menajam dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Edwin Yee, Bab 173 berjuang selama beberapa dekade, tidak mampu menandingi satu kalimat dariku. Edwin Yee, mata Hubert terpaku, ekspresinya berubah drastis. Dalam ujian masuk perguruan tinggi ini, dia memenangkan juara provinsi dan juga mendapat nilai tertinggi dalam sejarah ujian. Dapat dikatakan bahwa labangga pada dirinya sendiri. Apakah itu sekolah atau masyarakat? Ia telah mendapat perhatian besar dan menerima banyak pujian. Hari ini juga merupakan reuni kelas yang dia mulai atas inisiatifnya sendiri. Acara ini disebut reuni kelas, tapi sebenarnya dia ingin pamer dan melihat bagaimana teman-teman sekelasnya menyukai dia, dia sangat menikmati perasaan berada di atas awan. Tapi anak laki-laki yang berdiri di depan pintu sekarang membuatnya merasa rumit, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Edwin Yee yang telah menghilang selama lebih dari sembilan bulan tiba-tiba muncul di reuni kelas. Murid-murid lain di sekitar juga melihat keberadaan mantan dewa laki-laki SMA 3 kota L ini, mereka semua tampak terkejut. Apakah itu Edwin Yee? Bagaimana mungkin dia? Dia tidak muncul selama lebih dari sembilan bulan. Ya, aku dengar dia berhenti sekolah dan keluar dari kota L, kenapa dia kembali sekarang? Semua mata di dalam ruang pribadi terfokus pada Edwin Yee, dan para siswa berbisik. Lagi pula, Edwin Yee terlalu mempesona di SMA 3. Dia seorang dirmenantang tim karate SMA 1 CM, menyanyikan lagu yang memukau semua orang di pesta perayaan sekolah, serta mencetak nilai tertinggi, yaitu 749, di ujian bulanan, nilai tertinggi dalam sejarah ujian bulanan. Bahkan juara Provinsi Hubertku, pernah dibuat kewalahan oleh Edwin Yee. Sekarang legenda yang telah menghilang selama sembilan bulan muncul kembali, semua orang merasa lega, perasaan bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Ketika Claudia Du melihat Edwin Yee dan London Peng datang, dia juga memiliki ekspresi yang sangat tidak wajar, tapi sebagai mantan ketua kelas, dia tetap berinisiatif untuk berdiri. Ternyata Edwin Yee, sudah lama sekali. Kamu sudah pergi begitu lama, banyak teman sekelas membicarakanmu. Duduklah. Dengan senyum di wajahnya, dia mengundang Edwin Yee untuk duduk. Edwin Yee mengangguk dan duduk bersama London Peng dan Sylvie Wei. Siswa perempuan lainnya yang memiliki, pemikiran, tentang Edwin Yee semuanya melemparkan pandangan aneh ke arah Edwin Yee. Memang saat itu, Edwin Yee bisa dikatakan menjadi pusat perhatian di SMA 3. Kylie Gu dan Jesslyn Xiao sangat dekat dengannya, membuat semua orang iri. Apalagi setelah Edwin Yee mencapai puncak dan mengalahkan Hubert O, banyak gadis yang hadir menganggapnya sebagai calon pacar terbaik. Bergengsi di sekolah bergengsi, sudah pasti sukses dalam berkarir, dan dengan ketampanan dan bakatnya, siapa yang tidak tergoda pada Edwin. Sayang sekali ketika gadis-gadis ini melihat Edwin Yee sekarang, mereka seperti melihat penyesalan masa lalu, lagi pula, Edwin Yee sudah pergi terlalu lama, dan pesona aslinya sudah lama berlalu. Sembilan bulan sudah cukup lama, membuat banyak hal yang terlupakan. Setelah Edwin Yee mengambil tempat duduknya, dia menyapa beberapa teman sekelas yang pernah berkomunikasi dengannya, lalu duduk di samping dengan suara teredam, sesekali mengobrol dengan London Peng dan Sylvie Wei sedangkan untuk yang lain, dia benar-benar mengabaikannya. Di meja makan, Hubert O sedang menikmati roti panggang yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya, bahkan London Peng minum dengan Hubert O, tapi Edwin Yee tetap tidak bergeming dan hanya minum untuk dirinya sendiri, dia memutar matanya dan menatap Edwin Yee. Edwin Yee, dia mengangkat gelas anggurnya dan menatap lurus ke arah Edwin Yee, matanya sudah lama kehilangan rasa takut di awal, malah melihat ke bawah dengan damal. Sejujurnya, aku, Hubert O, jarang mengagumi orang lain, tapi kamu, Edwin Yee, adalah satu-satunya yang aku kagumi di sekolah. Di SMA 3, aku menjadi yang pertama di kelasku selama dua setengah tahun, tapi dalam taruhan denganmu, aku benar-benar kalah. Meskipun dia berbicara tentang sejarah kegagalannya sendiri, dia tidak memiliki nada frustrasi, melainkan bangga. Tapi aku ingin berterima kasih karena telah membawakanku kegagalan itu, membiarkanku menghadapi diriku sendiri lagi, meninggalkan semua majalah dan fokus belajar. Tanpa kegagalan yang kamu berikan padaku, aku mungkin tidak akan memenangkan juara provinsi kali ini, dan bahkan mungkin sekarang, aku masih akan menyianyiakan bakat dan kepintaranku. Edwin Yee, aku harus mengucapkan terima kasih, gelas ini untuk menghormatimu. Setelah Hubert O. selesai berbicara, dia mengangkat gelasnya dan meminumnya. Ketika Edwin Yee mendengar ini, sudut mulutnya meringkuk membentuk lengkungan, dia merasa sedikit lucu. Hubert O. tidak mengucapkan sepatah kata pun rasa terima kasih kepadanya dengan tulus. Sebaliknya, itu penuh dengan nada meremehkan. Dari sudut pandang orang yang sukses, dia memamerkan prestasinya kepada Edwin Yee. Edwin Yee mengocok gelas anggur dengan ringan, menyesapnya, bahkan tanpa melihat ke arah Hubert O. Hubert O. tidak peduli. Kemunculan Edwin Yee saat ini menurutnya seolah-olah sedang menunjukkan amarahnya karena dia gagal. Dia meletakkan gelas anggurnya dan berpura-pura emosional, hal yang paling aku sesalkan adalah kamu meninggalkan sekolah, kalau tidak aku benar-benar ingin bersaing denganmu dalam ujian masuk perguruan tinggi inil. Menurutku itu benar-benar disayangkan. Nilaimu sangat bagus. Jika kamu tetap tinggal dan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, kamu benar-benar dapat memenangkan juara provinsi. Setidaknya kamu dapat memilih sekolah bergengsi sesuka hati, tapi sekarang fiuh. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, seolah merasa kasihan pada Edwin Yee, tapi sebenarnya dia sedang mengejek Edwin Yee. Banyak siswa juga berpikir itu benar, beberapa anak laki-laki bahkan tertawa dalam hati. Edwin Yee pada awalnya begitu hebat, memimpin di SMA 3, tapi sekarang, dia hanyalah idola kampus yang sudah ketinggalan zaman. Tidak peduli seberapa bagusnya aura Edwin Yee pada awalnya, sekarang semuanya sudah menjadi masa lalu. Pemenangnya adalah raja dan pemenangnya dihormati, ini adalah hukum yang abadi. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang akan mengingat Edwin Yee yang mendapat nilai setinggi langit dalam ujian bulanan, tapi hanya Hubert O yang menjadi juara provinsi. Beberapa siswa perempuan yang masih memikirkan Edwin Yee kehilangan akal setelah mendengar kata-kata itu, mata mereka menjadi acuh tak acuh. Edwin Yee tidak peduli dan terus makan dan minum seolah-olah dia tidak mendengarnya, tapi London Peng di sebelahnya tidak tahan lagi. Hubert O, apa maksudmu dengan itu? Dia tampak tidak senang dan memelototi Hubert O. Kita semua teman sekelas. Mendengarkan apa yang kamu katakan, mengapa kamu terdengar seperti sedang mengejek saudara Edwin? Aku bahkan tidak memikirkan taruhan antara kalian berdua saat itu, ketika kamu melihat saudara Edwin menduduki peringkat pertama dalam ujian bulanan dengan 749 poin, siapa yang keluar dari kelas elit dengan putus asa. Hubert O tidak marah sama sekali, tapi tersenyum ringan dan berkata, London Peng, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya merasa kasihan pada Edwin Yee dari lubuk hatiku. Ada banyak jalan yang harus dilalui dalam hidup, tapi memilih jalan yang salah dapat menyebabkan hasil yang sama sekali berbeda. Dengan nilai Edwin Yee, dia bisa melangkah lebih jauh, tapi dia memilih untuk keluar di puncak. Aku percaya bukan hanya aku yang berpikir itu sangat disayangkan, tapi juga banyak siswa yang hadir berpikir demikian, bukan? Begitu dia selesai berbicara, beberapa anjing yang mengjilat segera merespons. Tentu saja. Tidak peduli seberapa hebat kamu di awal, kamu harus terus berjuang hingga akhir. Ya, Kak Du langsung memasuki kelas pelatihan khusus Hua King tahun ini, itu merupakan kelas yang terdiri dari siswa top yang dikaseperempat empulkan dari seluruh negeri, tapi seperti Edwin Yee, bahkan jika dia ingin mengulang, kemungkinan besar itu akan memakan waktu satu tahun lagi. Orang-orang ini semuanya adalah pelayan Hubert O. Hubert O terlihat tenang, tapi sebenarnya dia selalu menyimpan dendam terhadap Edwin Yee. Sekarang dia dapat menemukan kesempatan untuk menginjak Edwin Yee beberapa kali, bagaimana dia bisa melepaskannya. Ekspresi Claudia Du berubah. Dia dulu memiliki sedikit kekaguman untuk Edwin Yee. Lagi pula, Edwin Yee adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Hubert O sepenuhnya. Tapi sekarang, Edwin Yee hanyalah seekor semut setelah musim gugur dan dia telah lama kehilangan pesonanya. Kalian. London Peng sangat marah, dia awalnya ingin meminta Edwin Yee untuk datang ke reuni kelas untuk bersenang-senang, lalu pergi ke bar untuk mengobrol dan bersantai, tapi dia tidak menyangka bahwa Edwin Yee akan diejek oleh semua orang. Dia hendak meledak, tapi Edwin Yee tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menahannya. Kemudian Edwin Yee meniringkan kepalanya dengan ringan, menatap langsung ke arah Hubert O. Hubert O, Apakah menurutmu pencapaianmu memenangkan juara provinsi dan memasuki kelas pelatihan khusus Hua King itu luar biasa? Dengan sikap merendahkan, Hubert O berkata sambil mencibir, Setidaknya, kamu tidak lagi setara denganku sekarang. Benarkah? Edwin Yee tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Hubert O, ini hanya reuni teman sekelas. Setelah makan malam, kita berpisah dan tidak akan berhubungan lagi. Aku juga tidak berencana untuk menyamakan pikiranku denganmu. Tapi karena kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk memamerkan pencapaianmu saat ini dan menginjakku, maka aku akan memberitahumu. Bahkan jika kamu berjuang selama beberapa dekade, kamu tidak dapat menandingi satu kalimat dariku, apakah kamu percaya? Bab 174 Kamu memang tidak memenuhi syarat. Bahkan jika kamu berjuang selama beberapa dekade, kamu tidak dapat menandingi satu kalimat dariku, apakah kamu percaya? Edwin Yee menatap langsung ke Hubert O dengan mata acuh tak acuh, apa yang dia katakan membuat semua orang yang hadir terkejut. Dapat dikatakan bahwa Hubert O kini telah memasuki masa keemasannya, masa depannya menjanjikan dan kemungkinan besar ia akan memasuki kelompok orang paling sukses di Tiongkok di masa depan, sedangkan Edwin Yee hanya legenda lama. Bahkan jika Edwin Yee ingin berdiri di level yang sama dengan Hubert O, itu akan memakan waktu satu tahun atau bahkan lebih lama. Tapi Edwin Yee sebenarnya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa keras Hubert O berjuang selama beberapa dekade, dia tidak akan bisa menandingi satu kalimat darinya. Ini hanya omong kosong. Beberapa dekade kemudian, Hubert O mungkin sudah menjadi taipan bisnis, atau senjata penting negara, orang dengan kekuatan nyata. Edwin Yee tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti itu, kecuali Edwin Yee adalah pemimpin negara besar di dunia atau orang terkaya di dunia. Tapi Edwin Yee hanyalah seorang siswa dari pedesaan, apakah mungkin dia bisa melakukan ini? Sernua orang menggelengkan kepala dan mendengus. Oke, Edwin Yee, kamu bisa mengatakan apa yang kamu katakan? Reuni kelas hari ini, semuanya hanya untuk bersenang-senang, ayo terus minum. Hubert O sama sekali tidak menganggapnya serius, dia menganggap apa yang dikatakan Edwin Yee sebagai lelucon. Sejak dia menjadi juara provinsi, matanya mulai tertuju pada para siswa elit dari seluruh dunia. Itu adalah lawannya yang sebenarnya, Edwin Yee, yang pernah membuatnya kewalahan, telah lama diabaikannya. Dari nada bicara Edwin Yee barusan, dia hanya menganggap Edwin Yee jengkel dan berlebihan. Orang-orang lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa Edwin Yee terlihat seperti badut, sudah berada di posisi yang kurang menguntungkan, tapi tetap bersikap keras kepala dan memaksakan kehadiran mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa Edwin Yee yang duduk bersama mereka adalah salah satu dari sedikit tokoh tok di Tiongkok saat ini. Saudara Edwin, ayo pergi, rena kelas ini benar-benar tidak menarik. Landen Peng menjaga, emosi, Edwin Yee, menepuk Edwin Yee dan berencana untuk pergi bersamanya. Mengapa terburu-buru, Edwin Yee terkekeh, aku belum puas makan, terus duduk. Melihat ekspresi gigi Edwin Yee, Landen Peng sangat terkejut, namun ia tetap bertahan dan duduk. Untuk kali berikutnya, Edwin Yee, Landen Peng, dan bahkan Sylvie Wei menjadi pemeran pembantu, para siswa yang hadir hanya fokus pada Hubert O, sering bersulang untuknya. Hubert O minum sepuasnya sampai gelasnya kering, bisa dikatakan dia menikmati reuni ini sepenuhnya. Setelah minum selama tiga putaran, pintu ruang pribadi tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda berjas dan sepatu kulit melangkah maju, memegang gelas anggur dan mengangkatnya ke banyak temari sekelasnya. Semuanya, aku adalah manajer hotel ini, Limousue, dan aku di sini untuk bersulang untuk semua orang. Mengenakan kacamata berbingkai emas, pemuda itu tampak lembut dan mengangguk serta tersenyum pada semua orang. Semua siswa sangat terkejut. Awalnya, dapat pergi ke Lingtian Grand Hotel untuk makan malam dengan status mereka sudah ternodai oleh kegemilangan Hubert O, sekarang manajer hotel datang untuk bersulang. Semua orang merasa terhormat, mereka semua bersulang dan berdiri. Ini adalah hotel di bawah grup Lingtian, dan mampu melayani sebagai manajer di dalamnya, wibawa yang dimiliki orang ini benar-benar tak terukur. Dengan kekuatan grup Lingtian saat ini, mana mungkin orang yang bisa menghubungi grup Lingtian adalah orang yang sederhana. Dapat berhubungan dengan Limousue hari ini, meskipun tidak mengenal satu sama lain dengan baik, itu dapat dianggap sebagai hubungan yang baik. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan meminta apapun darinya di masa depan, jadi semuanya sangat bersemangat. Hubert O berdiri dan berkata dengan semangat tinggi, semuanya, ini sepupuku. Dia baru saja menjadi manajer Lingtian Grand Hotel beberapa hari yang lalu. Aku lupa memperkenalkannya kepada semua orang, ini salahku. Mari, kita minum bersama. Semua orang menanggapi serempak, tapi Edwin Yee tidak menanggapi atau bangun, seolah-olah dia tidak memperhatikan kedatangan Limousue sama sekali. London Peng pada awalnya tidak berniat untuk memperhatikan, tapi Sylvie Way menariknya, jadi dia tidak punya pilihan selain bangun. Limousue minum bersama orang banyak dan menyapa mereka, baiklah semuanya duduk. Saat semua orang duduk, dia melirik Edwin Yee, sedikit menyipitkan matanya. Baru saja ada hampir 60 orang di seluruh ruang pribadi, semuanya bangkit untuk merespons, kecuali Edwin Yee yang tidak bangun, dia sudah menyadarinya. Teman sekelas ini, siapa namanya? Dengan setengah tersenyum, dia bertanya. Edwin Yee bahkan tidak memandangnya, dia hanya fokus mengambil sayuran untuk dimakan. Tampaknya manajer Lingtian Grand Hotel, yang sangat dihargai oleh semua siswa, bahkan tidak layak untuk diperhatikan olehnya. Oh, apakah kamu Edwin Yee? Ketika Limousue mendengar ini, Ejekan melintas di matanya. Aku sering mendengar sepupuku menyebutmu. Dia bilang hanya kamu yang bisa mengalahkannya di sekolah. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Sayangnya, kamu sepertinya tidak terlalu menghargai waktu sekolahmu. Kamu putus sekolah di tengah jalan, melepaskan tahun ketigamu yang baik begitu saja. Hubert O. mencibir, dia telah memberi tahu Limousue lebih dari sekali tentang kebenciannya terhadap Edwin Yee dan rasa frustrasinya terhadap Edwin Yee. Sekarang Limousue membuka mulutnya, jelas berniat mengincar Edwin Yee. Apakah aku keluar atau tidak adalah urusanku? Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu. Edwin Yee berbicara dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah. Memang, apakah kamu keluar atau tidak, tidak ada hubungannya denganku. Limousue menyentuh hidungnya, dan suaranya tiba-tiba berubah. Tapi aku baru saja bersulang untukmu, semua orang mengangkat gelasnya dan minum bersama, hanya saja kamu masih duduk di sana makan dan minum. Apakah menurutmu aku, Limousue, tidak memenuhi syarat untuk minum bersamamu? Setelah suara itu turun, Limousue tampak suram dan dingin. Dia, Limousue, sejak dia dipromosikan menjadi manajer Lingtian Grand Hotel, tidak ada pengusaha kaya dan terkenal yang makan di sini yang berani tidak memberinya muka. Semuanya bersikap sopan dan memberinya wajah yang cukup. Tapi Edwin Yee, hanya seorang siswa putus sekolah, berani mengabaikan wajahnya. Edwin Yee juga memiliki dendam lama dengan Hubert O, bagaimana dia bisa melepaskannya. Semua orang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Di Lingtian Grand Hotel ini, selain grup Lingtian, yang merupakan perusahaan induk utama, manajer umum Limousue dapat dikatakan layaknya tiran yang dapat bertindak sesuka hati. Edwin Yee tidak memberinya muka dan dia tidak menanggapi, yang bisa dikatakan terlalu sombong. Beberapa siswa yang tidak pernah terbiasa dengan sikap Edwin Yee berharap Edwin Yee tersandung di depan mereka. Hubert O tanpa ekspresi, hanya menonton dengan mata dingin. Dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk membiarkan Edwin Yee memakan celananya. Tapi dia tidak pernah memiliki waktu yang tepat. Sekarang, Limousue datang kepada Edwin Yee, dia senang menonton pertunjukan yang bagus. Di seluruh Lingtian Grand Hotel, kecuali pemegang saham dan bos, Limousue hampir bertanggung jawab atas semua urusan, baik urusan besar dan kecil, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Jika Edwin Yee bersikap seperti ini, dengan karakter Limousue, dia pasti tidak akan membuat Edwin Yee merasa baik. Mendengar nada Limousue, London Peng mengertakkan gigi dan berencana menjelaskan untuk Edwin Yee, tapi Edwin Yee sudah berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, kamu memang tidak memenuhi syarat.